Intro Oh iya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, seris, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vidno. Langsung dasarkan aja ya di link yang mau mencantumkan di deskripsi. Oke lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kiyayah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manual regresi yang 100 kalinya. Kita masuk di part 23. Di awal video ini, sebelum Yongmin bisa bereaksi, Sabitri Yumin telah menebas kepalanya. Dan Yongmin pun akhirnya terjatuh tanpa kepala utuh di tubuhnya. Setelah Yongmin terbunuh, muncul sebuah window beritahuan di mana hidden subquest telah tersedia. Run 4 hidden subquest membunuh perwakilan zona dalam waktu yang ditentukan hadiahnya sebuah lowest rank magic crystal draw token. Karena Ryumin telah menyelesaikan subquestnya, ia pun mendapatkan hadiah lowest rank magic crystal draw token. Sebuah item berrank rare, berepek mendapatkan 1-5 magic crystal rank rendah secara acah. Set penggunaannya sampai round berikutnya, rank apprentice atau yang lebih tinggi. Suatu item yang terbatas waktu untuk mendapatkan magic crystal secara acah. Ketika player dipindahkan ke round berikutnya, item ini akan menghilang secara otomatis. Dan item ini juga dipengaruhi oleh statistik lag. Sampai membaca deskripsi itemnya, Ryumin menyimpan kembali Sabitnya. Sampai berpikir, bagus. Aku mendapatkan apa yang ku inginkan. Aku membunuh Wang Yongmin untuk mendapatkan hadiah subquestnya. Ya meskipun, bukan hanya itu saja. Alasannya, tentunya tubuh Wang Yongmin yang terbunuh menarik perhatian para player lainnya. Yang langsung berteriak menunjuk ke arah Ryumin sendiri. Ah, ada yang mati! Aku melihatnya! Blackside yang membunuhnya! Hai Blackside! Kau tidak boleh membunuh orang lain itu saja! Apa kamu sudah tidak punya rasa kemanusiaan? Pembunuh? Dia pembunuh! Mendengar tendakan teriakan itu, Ryumin sendiri yang terdiam datar berpikir. Sebelumnya, mereka adalah orang yang mengincar posisi perwakilan zona dan ingin membunuhnya. Tapi sekarang, mereka berlagak seperti orang baik seperti itu. Pembunuh! Mereka tidak salah. Aku sudah pernah membunuh orang lain sebelumnya. Tapi, tidak berhenti. Sampai di situ saja. Aku akan terus membunuh banyak orang. Sampai di round 20. Tapi aku tidak pernah membunuh tanpa alasan. Khususnya, pada round ini. Di mana aku tidak punya pilihan lain. Untuk menyelesaikan subquestnya. Entah suka atau tidak. Aku harus melakukannya. Meskipun mereka sudah mendengar questnya. Tentang round 4 ini. Mereka semua tetap mengatahiku. Melihat tingkah Ryumin yang diam saja. Orang-orang di sekitarnya. Yang merasa ragu untuk bertindak. Kini berpikir. Bersamaan. Kalau sudah begini. Aku bisa mengajak orang lain. Untuk membunuh Blackside kan? Aku akan menggunakan resmetan ini. Untuk menurunkan reputasi Blackside. Kalau kami menyerangnya secara berkelompok. Blackside pasti tidak bisa melawan kami. Kami tidak akan bisa membiarkan Blackside. Menjadi perwakilan Jonah. Kami harus membunuhnya sekarang juga. Tentunya, Ryumin sendiri bisa mendengar. Sama pikiran mereka. Yang membuat Ryumin sendiri. Mengelan nafasnya. Tersenyum. Bergumah. Konyol sekali. Mereka pikir mereka mempunyai kekuatan untuk itu. Namun, di saat Ryumin tersenyum remeh. Kerah mereka semua. Player yang tadi meneriakinya. Sudah merasa kesel. Dan mereka pun menghardiknya kembali. Kau tersenyum? Kau pikir ini lucu, hah? Rasanya besok buat gila. Bisa-bisa nyanyi tertawa. Setelah membunuh seorang. Namun, Hardikan mereka kepada Ryumin terhenti. Ketika muncul sebuah pemberitahuan. Dimana player Blackside. Alias Ryumin. Telah menjauh di perwakilan Jonah. Dari Zona. X. 45 strip 5. Hal itu pun membuat para player di sana. Terdiam. Kaget berpikir. Apa? Posisi perwakilan Jonah-nya. Sudah mengembalikan ke tangannya. Ini sama saja seperti. Memberikan senjata kepada orang yang memang berbahaya. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Ketika mereka semua terkejut dan tak mampu bereaksi. Ryumin yang melihatnya tersenyum puas menuturkan. Apa ada masalah? Kenapa kalian tidak mengutukku lagi? Atau kalian sekarang menjadi takut padaku? Karena aku sudah menjadi perwakilan Jonah. Kalau kalian takut tentang kontrol tiap komen. Berarti kalian belum punya kelas. Ya kan? Tentunya perkataan Ryumin membuat semua orang semakin kesal dengannya. Apa? Yang sedang kau bicarakan? Eh tunggu. Lihat. Lihat itu. Warna dari nama Blackside berubah. Oh dia benar. Warnanya berubah. Kenapa hanya warna yang namanya saja yang berubah? Mendengar hal itu. Ryumin terdiam berpikir. Warnanya pasti sudah berubah. Yang tadinya berwarna kuning. Sekarang jadi warna merah. Padahal Ron seperti ini. Nickname akan berubah menjadi merah. Ketika sudah membunuh seseorang. Semakin banyak orang yang dibunuh. Maka semakin gelap warna nickname-nya. Perubahan pada warna nickname ini bertujuan. Untuk membedakan mereka. Yang telah melakukan pembunuhan. Dan mereka yang belum melakukannya. Orang-orang pada akhirnya. Akan memilih membunuh si pelaku itu. Daripada membunuh orang yang tidak bersalah. Hal itu juga lebih mudah dilakukan. Karena ada alasan kebenarannya. Akan tetapi. Orang yang membunuh si pembunuh itu. Tadi akan mendapatkan tanda. Sebaik membunuh juga. Hasilnya adalah. Orang-orang akan mencoba membunuhnya. Dan akan terjadi. Saling membunuh. Sesama lain. Ada kemungkinan. Saat ini. Mereka sudah berpikir. Untuk membunuh. Orang lain sekarang. Tapi hal itu. Hanya akan membawa kematian. Yang banyak. Kemudian. Setelah berpikir seperti itu. Ryumin menunturkan. Sekarang. Apa. Yang akan kalian lakukan. Aku yakin. Kalian tidak punya. Waktu lagi. Untuk berpikir. Tentunya. Perkataan Ryumin. Membuat. Para player di sana. Semakin kesal. Bahkan jengkel. Tetapi mereka semua. Masih enggan. Untuk maju melawannya. Hei. Kau. Jangan bergerak. Iya. Deset pembunuh. Dengan tenangnya. Ryumin. Menjelaskan. Kalian. Membuatku terlihat. Seperti. Satunya orang. Yang ingin membunuh. Prokelan Jonah. Lalu bagaimana. Menurut kalian. Tentang orang-orang. Yang menyerang. Prokelan Jonah. Pada sebelumnya. Apa kalian pikir. Mereka hanya. Akan. Memberikan. Kata bercanda-bercanda. Dengar. Membunuh. Atau dibunuh. Jangan bilang. Kalian. Bisa bertahan. Sampai disini. Tanpa. Mengetahui. Tentang hal mendastar. Seperti itu. Hentikan. Kampunginapikan. Kalian. Dan. Hadapilah. Kenyataan ini. Jika nyawa kalian. Sedang terancam. Kalian juga. Pasti akan. Neronongan pisau. Pada orang yang mengancam. Nyawa kalian itu. Iya kan. Sekarang. Bukanlah waktu yang tepat. Mengerlalu banyak berpikir. Kalau kalian. Mereka tidak nyaman. Seperti ini. Maka. Diskusikanlah saja. Setelah mengatakan itu. Ryumin pun melangkah pergi. Meninggalkan mereka. Semari berpikir. Meskipun aku. Tidak mengatakannya. Mereka juga. Akan mulai. Saling membunuh. Tidak lama lagi. Tapi. Akan menjadi terlambat. Kalau tidak seperti ini. Tapi kalau aku. Tidak mengatakan ini. Mereka. Hanya akan. Tersombong-buang waktu. Dan ketika hal itu. Terjadi. Ada kemungkinan. Kalau jumlah orang yang berhasil lolos. Tidak akan sampai 521 orang. Yang meskipun aku. Menyuruh mereka. Untuk mulai. Saling membunuh. Sama lain. Tapi. Menyemangati mereka. Untuk menyelesaikan. Quest juga. Akan membuat. Terlalu banyak orang. Yang lolos dari quest ini. Kini. Sesuai dugaannya. Para player pun. Mulai. Melikusikan. Apa yang mereka lakukan. Kedepannya. Hey. Aku rasa. Kita memang. Tidak bisa nyediam saja saat ini. Selain dikatakan oleh Blackside. Kita harus melakukan sesuatu. Iya kan? Player lainnya membalas. Lalu. Apa yang harus kita lakukan. Menyusikannya. Tentunya. Perkataan. Player itu. Membuat. Player tadi tersinggung. Hey. Apa memang. Harus menggunakan. Nada sarkas seperti itu. Aku cuma ingin kita. Membicadakannya bersama. Dengar. Aku punya saran. Bagaimana kalau. Di atas ring kotak. Dan peraturan yang adil. Pertandingan setawan satu. Huh? Memangnya. Ada aturan. Dalam pertarungan. Untuk membunuh yang lain. Dan pertandingan. Apa kau pikir ini permainan. Kita hanya. Butuh waktu saja. Saat ini. Lah. Apa yang kau maksud? Ketika mereka. Tengah membicarakan hal itu. Seo Ahrin yang melihatnya. Berkata. Tuan Bodiga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita. Memang harus membunuh orang lain? Seperti yang dikatakan. Black saya tadi. Ansang sulit di sampingnya. Membalas. Iya. Kita harus melakukan itu. Kalau tidak. Kita yang akan dibunuh. Kita tidak perlu memikirkan. Kehidupan orang asing yang tidak kenal. Mendengar hal itu. Seo Ahrin pun terdiam. Yang membuat. Ansang sulit melanjutkan. Saya sendiri. Sangat setuju. Dengan apa yang dikatakan oleh Blackside. Nona Ahrin. Anda juga sebaiknya melakukannya. Meskipun membunuh orang lain itu. Akan menjadi pengalaman. Yang tidak mengenakan. Mendengar perkataannya. Seo Ahrin pun. Yang merasa aneh. Seketika bertanya. Anda berbicara. Seakan-akan sudah pernah membelakkan pembunuhan sebelumnya. Tentunya Ansang sulit pun. Langsung beralasan. Ah tidak. Bukan seperti itu. Saya hanya berspekulasi saja. Di saat Ansang sulit mendekat. Kepada player. Seo Ahrin bertanya. Lalu. Siapa yang harus kita bunuh? Dengan santanya. Ansang sulit membalas. Biarkan mood. Yang menentukannya. Sementara itu. Perbincangan dengan para player. Nampaknya semakin panas. Kita harus menyudahi. Keadaan ini. Dan menentukan. Siapa. Yang akan kita bunuh. Wah. Memangnya. Siapa yang kau ingin bunuh? Kita. Kali-kali saja para pembunuh. Kita cari mereka. Yang punya nickname berwarna merah. Wah. Siapa yang memutuskan itu? Apakah ingin bilang. Kita harus mengincar Blackside. Hah? Blackside? Apakah yang sudah gila? Bagaimana cara kita membunuh orang. Yang sudah lepah. 30? Hmm. Kita. Tidak akan bisa membunuhnya. Meski kita. Menyerangnya bersamaan sekalipun. Hei. Sss. Yang keras-keras. Bagaimana kalau dia bisa mendengarnya? Tentunya. Triumin sendiri. Bisa mendengarnya dengan jelas. Bahkan semua perbincangan mereka. Hal itu pun. Membuat Triumin. Hanya bisa merecahkan lidahnya. Hingga membuat para player yang membicarakannya. Serta ketakutan. Di isi lain. Para player lainnya. Yang lumayan jauh. Dari Blackside. Masih menebatkan tentang siapa yang harus mereka bunuh. Hei. Apakah yang bicarakan? Nyawa itu sangat berharga. Kita. Tidak seharusnya membunuh orang lain. Kita juga tidak bisa langsung membunuh mereka yang sudah membunuh. Yah. Dia benar. Kalau kita membunuh seorang. Maka kita. Hanya akan menjadi pembunuh seperti dia. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Bukankah ada orang yang harus mati agar diri sendiri tetap hidup? Ya kan? Hei. Kita hantikan. Bicaraan ini. Dan setuju untuk membunuh penjahat saja. Bagaimana? Tentunya. Perbedaan pendapat di sana. Menyulut emosi. Orang-orang itu. Dan membakar. Kekesalan. Hingga berujung kematian. Memangnya. Bagaimana caramu. Untuk mengidentifikasi. Orang lain sebagai penjahat? Apakah kalian. Ingin menanyai. Orang satu persatu. Tentang nyatan kriminalnya? Hahaha. Ya saja mereka berbohong kan? Wah. Siapa apa sebenarnya? Memangnya kalau ada saran. Untuk keadaan ini. Dasar jalan. Eh. Kenapa kau malah mengatai ku dasar sampah? Harus aku bunuh kau saja. Apa? Kau yang sampah dasar jalan. Cuma saja kalau kau bisa. Tentunya. Di antara. Para player. Ada beberapa orang. Yang suka. Mengompori. Amarah di sana. Agar terjadinya. Perkelahian. Semakin meningkat. Oi. Kalian berdua. Hentikan bicaranya. Dan mulai bertarung saja. Namun sayangnya. Komporanya. Belum bisa membuahkan hasil. Dan malah. Membuat player lain. Menghadik dirinya. Kau lagi. Kenapa malah mengembori kami? Orang-orang sepertimu. Adalah orang yang terburuk. Dan tersialan. Mendengar hal itu. Si kompor pun. Mata seluruh emosi duluan. Hingga dirinya. Mengalurkan senjatanya. Apa kau bilang? Bersiaplah. Jalan. Aku akan membunuh. Kalian bersama. Sejalan itu pun. Kini. Mama ambil senjatanya. Kalau kau memang yakin. Bisa melakukannya. Sini maju. Dasar sampah. Melihat hal itu. Ryumin. Hanya bisa mengelanapasnya berpikir. Ini kacau. Mereka. Hanya terus adu-adu saja. Tanpa melakukan apapun. Tapi. Sementara lagi. Mereka pasti. Arung bulainya. Namun sebelum mereka. Selamat bertarung. Ada seorang pria. Yang mencoba menghentikannya. Hey guys. Hentikan pertarungan kalian. Dan sumpah kita bicarakan lagi. Ah. Ih. Dia. Tidak mungkin. Bukannya dia sudah. Mati. Ternyata. Perhatian orang itu. Tertuju pada. Wang Yongmin. Yang kini kembali hidup. Setelah mati. Disabit. Oleh Ryumin. Ah. Ngantap sekali. Ternyata. Wang Yongmin bisa bangkit kembali. Adalah. Aturan tersembunyi. Di round keempat ini. Yang mana. Setelah sepuluh menit. Seorang player mati. Player tersebut. Akan kembali dihidupkan. Atau di respawn kembali. Melihat tetapan orang-orang. Yang menetapnya dengan wajah kebingungan. Wang Yongmin. Yang merasa bingungan memperpikir. Hah. Kenapa kalian menetapku seperti itu. Tetapan mereka semua. Seperti sedang melihat seorang zombie. Dan. Kenapa perasaanku aneh begini. Aku tadi berbicara. Dengan Blackside. Apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Wang Yongmin. Mungkin ini baik-baik saja. Tentunya mengundang perhatian. Para player. Di sekitarnya. Dia. Dia hidup kembali. Dia bisa hidup lagi. Seperti dewa. Eh. Apa yang kau bicarakan. Sistem. Yang menghidupannya kembali. Eh. Apa itu berarti. Orang yang mati di round ini. Akan hidupan kembali. Kalau begitu. Tidak apa-apa kan. Kalau kita membunuh orang lain. Kalau dia yang kubunuh. Bisa hidup kembali. Berarti. Tidak ada masalah yang terjadi kan. Melihat respon mereka semua. Yang kini berpikiran untuk membunuh orang lain. Seorang player perempuan. Tiba-tiba sejam mendekat. Dan mencoba. Untuk menghendikan tegiran mereka. Dan. Perni pun diakhiri dengan. Sembari. Mendekat ke arah mereka semua. Seorang player wanita itu. Menuturkan. Semuanya. Tenanglah dahulu. Saat ini kita masih belum yakin. Secara pasti. Bisa hidup kembali atau tidak. Jadi. Jangan terburu-buru. Oke. Dan aku beru- Namun sayangnya. Sebelum ia. Melesaikan kalimatnya. Tiba-tiba saja. Ada player lain. Yang menguruskan pedangnya. Ke arah punggungnya. Secara tiba-tiba. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Atau pengucapkan mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa sampai jumpa di video berikutnya.